hahaha 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 yeay kembali 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 dengan Ria disini dari Jason Babyshop nah untuk lokal ini aku mau kenalin semua kalian semua para mamsai, ibu saya, pamsai untuk produknya BBL Matrix jadi ini tipe stroller namanya BBL Matrix jadi nanti aku bakalan unboxing sekaligus review produknya si BBL ini jadi kelebihan apanya sih untuk produk BBL Matrix ini, jadi jangan kemana-mana, ikutin terus video aku yeay time to unboxing nah disini sudah ada stroller matrix BBL nya, sudah aku display warna brown dan kali ini aku mau unboxing sekaligus aku mau review dulu produknya BBL Matrix ini terus aku juga mau sekaligus tersebut aku kalian semua ya mau kasih tau cara pasangnya gimana sih nah kira-kira apa aja sih kelebihan stroller BBL Matrix ini jadi ikutin terus video aku sekarang waktunya unboxing kita buka dari dusnya kita buka dari dusnya dulu ya nah oke, wow disini kita buka untuk produk BBL Matrix nya warnanya red hmm kira-kira cute gak sih warnanya jadi ikutin terus video aku ya oke disini sudah ada item-item dari si strollernya BBL Matrix ini jadi disini sudah ada bagian-bagiannya dan disini sudah ada body strollernya terus dua piece roda bagian depan terus dua piece roda bagian belakang cup buat tempat taruh minuman atau botol susu si kecil nanti taruh di bagian atas strollernya dan satu lagi dapet bagnya jadi ikutin terus video aku aku bakal kasih tau kepada kalian semua kita pasang stroller ini bagaimana sih jadi jangan kemana-mana oke untuk langkah pertama cara memasang stroller BBL Matrix ini jadi kita dirikan body strollernya lalu kita buka kunci pengaitnya di posisi sebelah kiri ya ini kita buka oke setelah terlepas seperti ini lalu kita bentangkan semua body strollernya nah body strollernya kan sudah terpasang seperti ini next kita pasang roda bagian belakang dan roda bagian depannya selanjutnya lagi kita pasang roda bagian belakangnya nah disini ada roda bagian sisi ciri dan sisi kanan jadi kita pasang sesuai dengan lubang yang disediakan di bagian strollernya jadi seperti ini cara pasangnya tinggal sampai dia berbunyi klik oke next sekarang kita pasang roda bagian depannya nah disini juga sama ya untuk posisi kiri dan kanan dan sebelum terpasang di bagian body strollernya aku kasih tau juga untuk bagian plastik ini nih itu harus posisi ada di belakangnya si besi bagian depan strollernya ya harus ada di posisi belakangnya oke jadi cara pasangnya tuh seperti ini masukkan seperti ini sampai dia bunyi krik oke dan kita pasang handle bagian depannya seperti ini oke kita pasang nah ini sesuai terakhir kita pasang standing cupnya jadi ini tuh buat tempat taro botol susu atau misalnya kita lagi dorong baby sambil minum minuman soft drink jadi bisa taro disini nah ini posisinya taro di atas bagian handle nya jadi seperti ini pasang kesini oke aku juga mau kasih tau untuk stroller matrixnya ini bisa reclining 3 step ya jadi bisa bisa flat tidur setengah tidur sama recline duduk jadi posisinya di belakang ini ada model tali serut seperti ini kita jadi kan posisinya duduk nih kita mau recline tidur tinggal pencet saja sambil didorong ke bawah oke nah jadi deh posisi dia flat tidurnya nah untuk cara lipatnya si stroller matrix ini itu gampang banget dia semua dari handle bagian atasnya ini ada tombol ini nah jadi itu cara lipatnya harus berbarengan jadi geser bagian tombol yang di atas ini ya geser ke bagian kanan lalu pencet tombol di bagian bawahnya secara berbarengan lalu lipat deh ke bagian depannya si stroller matrix ini lipat 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 dan lipat oke yeay untuk unboxing dan cara pasang stroller baby elementary nya tadi udah aku kasih tau ke kalian semua dan aku mau review sebentar aja ya nah untuk produknya baby elementary ini stroller nya pilihan nah pilihannya itu kenapa? karena ini bisa dipakai dari usia baru lahir sampai berat badan 18 kg nah terus dia bisa recline in 3 step jadi bisa flat tidur setengah tidur sama duduk dan enaknya lagi ini lipatannya itu simple banget jadi hanya dari tombol atasnya tadi tinggal satu mungkin kali lipatan tekuk tekuk terus masukin ke bag nya itu simple banget jadi kalo misalnya mau cari stroller yang gampang banget terus pakenya long lasting jadi sampai usia 2-3 tahun masih bisa pake lah ya untuk kapasitas berat badan sampai 28 jam kt masih bisa pakenya jadi ini pilihan terbaik juga jadi bisa dipakai dari baru lahir sampai 28 jam nah thank you banget yang udah nontonin video aku ya tadi dari A sampai Z dari unboxing cara pasang terus aku tadi nge-review sebentar nah ditunggu order-nya hanya di jason baby shop buat tempat kita ada di ITS Fakuloti nantai 1 nomor 8 dan thank you for watching juga and see you the next vlog bye bye thank you 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 thank you